Intro Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, ASN harus memegang prinsip nilai dasar Nilai-nilai dasar tersebut adalah Yang pertama adalah mempertahankan ideologi Pancasila ASN sebagai salah satu penggerak dalam pengamalan Pancasila harus memberikan penguatan makna Pancasila itu sendiri yang bermula dari diri sendiri secara individu untuk selanjutnya menjadi penguatan bersama di masyarakat Sebagai penyelenggara negara, ASN hendaknya menjadikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai benteng dalam melakukan transformasi perilaku dan kinerja ke dalam peradaban baru yang lebih baik ASN adalah penyelenggara negara dan pelayan masyarakat yang setiap jengka langkahnya selalu menjadi perhatian dan panutan di dalam kehidupan bermasyarakat Oleh sebab itu, seorang ASN hendaknya selalu memahami menghayati dan mengamalkan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Dengan kata lain, seorang ASN harus mampu menjadi panutan di tengah masyarakat sebagai seorang manusia yang memiliki keyakinan dan komitmen terhadap Pancasila Koransi antar umat beragama ASN mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing ASN jadi keladang dalam memilih pergunaan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan dan maesah 4. Menjaga keberagaman Indonesia yang lahir dengan berbagai kultur keberagaman membuat kita harus berkat terhadap segala perbedaan individu maupun kelompok masyarakat Sebagai ASN, mari bersikap peduli akan bisa keberagaman tersebut dan senantiasa menjaga toleransi, bertara seempati terhadap sesama dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang anti diskriminasi serta mendorong kesetaraan dalam bekerja Gotong royong adalah kekuatan bangsa dalam membangun kedaulatan Gotong royong adalah kemampuan dan kekuatan kita dalam membangun kedaulatan ASN harus bergotong royong untuk membantu kehidupan satu sama lain Kesadaran gotong royong harus ditambahkan termasuk oleh ASN Fungsi ASN sebagai perkat dan pemersatu bangsa artinya ASN harus selalu mengutamakan musyawara mufakat dalam menghadapi segala permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh solusi terbaik bagi kepentingan bersama Sebagai ASN, kami memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan pribadi yang berorientasi kepada kekuatan pelanggan dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya ASN tidak boleh memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang mengandung muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sarang yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan melanggar kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancangan ASN tidak berpihak dari skala bentuk pengaruh manapun dan tidak memilih hak kepada kepentingan siapapun tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asas keterlalitas ASN dan yang kesepuliah adalah anti-hobus ASN harus berperang dalam membangun suasana kondusif di media sosial yang dewasa ini telah menjadi sarana pemerikasian dinamis harus kritis menerima informasi dan karena itu, dalam menggunakan media sosial ASN harus menjunjung-tingjungi media sekolah etik dan kode pilaku ASN serta menggunakan media sosial secara bijaksana yang diarahkan untuk mengerak erat persatuan dan kesatuan NKRI Kami, CPNS Kabupaten Tanggerang siap menjalankan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa NKRI, harga mati Kami, CPNS Kabupaten Tanggerang Terima kasih